Intro Pemirsa kita menuju informasi yang pertama Julius Chandra ancam mogok makan jika dirinya tidak diizinkan melakukan karantina mandiri Hal ini disampaikan Julius dalam video yang berdurasi 10 menit kepada redaksi Jurnal TV Kami tidak melanggar undang-undang Pak Kami tidak melanggar undang-undang surat dadaran Menteri Koh Tanah Menteri Kesehatan jelas bahwa istilasi mendiri itu boleh Kami jangan ditahan disini Kami tersandra disini Ini panas tempat yang begini Ini saya kesian sama ibu-ibu ini setiap surat mereka nangis Kami berhak untuk hidup Berhak untuk mempertahankan kehidupan kami Berhak untuk tidak disiksa Kami sehat Pak Kami sehat kami tidak sakit Pak Direktur Pak Direktur yang mulia Pak Direktur yang terhormat Tolong kami Kita tetap ingin keluar Tidak ada jalan lain Kita harus keluar dari sini Ini tempat ini baru saja air ini mengalir Baru saja Kami tidak bisa ibadah Kami tidak bisa solat disini Rekaman ini diambil saat Julius Chandra Akan pergi secara paksa dari rumah sakit Jaragasa Sameh Nampak dalam rekaman tersebut keluarga TNI dan Polri Yang sedang menenangkan Julius untuk tidak emosi Serta pergi dari ruang isolasi Di RSUD Jaragasa Sameh Video tersebut juga menggambarkan Berbagai keluhan dan kekecewaan Yang disampaikan Julius Saat berbicara dengan para petugas yang ada Mulai dari air yang baru mengalir Tempat yang panas Hingga belum menerima hasil suak mereka Kemudian yang saya tekankan ini Surat edaran Menteri Kesehatan nomor 202 itu Bahwa orang yang positif itu Boleh dikarantina mandiri Boleh dikarantina mandiri Dan itu General yang ngomong kemarin Dia juru bicara Pemerintah Republik Indonesia Kenapa kita minta isolasi mandiri Pertama Supaya anggaran negara ini tidak banyak Keluar Kita dibayarin loh Saya keberatan kemarin dengan Di jurnal TV itu pembicaraannya Dokter Leo yang kepala rumah sakit ini Dia bilang kita tidak pungut sebesar Sepeserpon katanya dari Dari mereka pasir Ya memang kita dibayar negara kok Kita gak ada terima dari negara Belum Belum klaim Dan ini akan panjang buntutnya Melalui kuasa hukum kita Kita akan gugat rumah sakit nantinya Ya intinya begini aja Pak Tolong disampaikan Kalau saya sendiri Sebelum saya sudah bilang sama dokter Leo Yang masuk kesini tadi Dokter Dadang juga Kami mau gug makan dulu Sampai hasil Datang Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar Artinya Berarti nyawa kami ada yang menjamin Ada yang menjamin nyawa kami Kalau kami mati disini Ini bukan tempat yang enak Pak Bukan tempat yang enak Dan ini bukan rumah sakit rujukan Rumah sakit rujukan itu Hanya ada tiga di Kalentang Tengah ini Ditambah satu oleh Oleh Pak Gubernur Apa namanya rumah sakit rujukan Untuk muara TW Dan Pak Gubernur pada bulan Maret Tanggal 25 2020 kemarin Dia secara tegas menyatakan Empat rumah sakit rujukan ini Yang sudah dipertimbangkan Layak tempat isolasinya Terlatih petugasnya Dan lain sebagainya Ada saya punya referensinya Penjelasan Pak Gubernur melalui media masa Saya pegang semua Iya Pak Iya tetapi gak apa-apa Saya walaupun keluarga Ya saya walaupun keluarga Bukan saya tidak mendengarkan keluarga Intinya Kami Minta isolasi mendiri Tidak disetujui Minta APS Tidak disetujui Minta Permintaan Sendiri Secara paksa Ya maaf Saya tidak mengatakan Ini dalam tanda kutip Tidak diperbolehkan Seperti ini kan Artinya kami Dijanjikan tadi Menunggu hasil Karena sudah di jalan Katanya Kalau saya sendiri Jadi bahan pemikiran Itu saja Artinya Nyawa Dan jaminan kami disini Harus rumah sakit yang menjamin Berani gak bikin pernyataan itu mereka Saya akan bersurat ini Ya umungin aja Umungin aja Ya umungin aja Ya saya tenang aja Gak apa-apa Pertama Kalau dari Kalau dari Dari segi kesehatan Jasmani Sehat Ruhani saya terganggu Dari Palangkaraya Kalipata Tengah Patriano Ebo Jurnal TV Jurnal TV